Pemimpin gagal, Anies menyerah, gak sanggup handle Formula E dan Jakarta. Ingin Jokowi turun tangan, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Melihat persiapan Formula E seperti apa dan di lapangan seperti kita lihat saya kira untuk untuk track balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk green stand-nya. Yang aneh adalah sebelum warga nyamperin Anies dan memberikan surat SP itu, Anies terlebih dulu minta bantuan Pak Jokowi. Nyerah bos! Kita sadari bahwa upaya pembangunan ini merupakan kolaborasi dari semua pihak. Karena itu izinkan saya menyampaikan beberapa harapan. Dan dukungan ini termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Anies bukan tipikal pekerja. Dia tipe motivator yang bisa sukses dengan jadi pembicara. Susunan kata-katanya bagus, teratur, dan karena itu banyak yang suka pandanya. Jokowi juga dulu suka sama Anies karena kemampuannya berbicara dan kemudian akhirnya menjadikan dia sebagai menteri pendidikan. Tapi soal kerja, nanti dulu. Itu ranah yang berbeda. Kerja itu butuh eksekutor, bukan motivator. Anies gak kayak gitu. Ketika dia sudah duduk di kursi gubernur, kemampuannya merealisasikan program kerja boleh dikatakan sama dengan program DP rumah. Nol persen. Apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta benar-benar memalukan. Mungkin maksudnya biar dia kelihatan hebat. Seperti pepatah yang mengatakan salah satu cara agar dianggap hebat adalah dengan mengaitkan dirinya dengan orang-orang hebat. Kita berkawan dengan orang hebat meskipun kita tidak hebat. Kita akan dianggap hebat karena bisa berkawan dengan orang hebat. Kita bermusuhan dengan orang hebat, kita juga akan dianggap hebat meskipun kita sebenarnya tidak hebat. Orang akan menganggap lawan orang hebat adalah orang hebat juga. Saya melihat ada upaya Anies agar dirinya dianggap hebat dengan cara mengaitkan dirinya dengan orang hebat. Siapa orang hebat di Indonesia saat ini? Siapa lagi kalau bukan Presiden Jokowi? Kehebatannya tidak hanya diakui rakyat Indonesia, tapi juga dunia. Jokowi berhasil mendapat capaian yang fantastis selama 8 tahun memimpin Indonesia. Baru-baru ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pengajak Presiden Jokowi, merinjauh sirkuit Formula E di kawasan Ancol. Menariknya, saat di Ancol, Anies Baswedan rela nyopirin Jokowi menggunakan bagi kar. Meski sebenarnya masih banyak hal menarik lainnya yang mungkin bakal bikin Anies malus sendiri. Menangkapi hal itu, pegiat media sosial Macho Prey memberikan sendirian menohok bahwa Anies akhirnya nyerah dan minta tolong ke Jokowi. Macho menilai jika menjadi gubernur itu sulit sehingga membutuhkan effort yang mumpuni. Tidak hanya bermodal cuap dan suap, melainkan kerja nyata yang memberikan hasil yang nyata. Selain itu, dalam kanal YouTube 2045 TV, Macho memberikan tanggapan perihal surat peringatan atau SP1 yang dilayangkan oleh Kopaja kepada Anies sebelum masa jabatannya berakhir. Macho beranggapan bahwa Anies bukanlah gubernur, melainkan karyawan magang yang kena SP dari warganya sendiri. Ironis! Sebelum mendapatkan SP dari Kopaja, Anies sebenarnya sudah minta bantuan pusat untuk menyelesaikan delapan proyeknya di Jakarta. Permintaan delapan dukungan ini disampaikan dalam pembukaan musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Mus Renbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKP di Jakarta 2023. Mus Renbang berlangsung secara daring, yang dihadiri juga oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat, DPR dan DPD Republik Indonesia, DPR DDKI Jakarta, Akademisi serta Lembaga Internasional. Anies Baswedan menyampaikan pelunya perencanaan pembangunan yang dapat mentransformasikan Jakarta. Untuk itu, perlu ada dukungan berupa infrastruktur yang memadai. Sungguh miris memang melihat kinerja Gubernur Anies selama menjabat. Sudah tidak terhitung lagi kebijakan-kebijakannya yang menjadi bulan-bulanan karena tidak sesuai dengan janji-janji manis saat kampanye. Kejanggalan-kejanggalan yang dibuat Anies di setiap programnya menjadikan dia sebagai gubernur dengan tata-kata terbaik. Dan sebagai gubernur DKI dengan predikat terbego versi Google, normalisasi sungai, banjir, sampah mikroplastik juga masih menjadi momok utama bagi warga DKI. Belum lagi soal janji rumah DP 0 rupiah yang kini hanya tinggal janji. Namun sekarang, Anies sepertinya memang melemparkan haduk putih, mengibarkan bendera putih tanda menyerah dalam hal ketidakkemampuan menengani masalah tersebut. Memang, Anies kerjanya hanya membuat terobosan kebijakan anfaidah, hanya memboroskan anggaran DKI Jakarta. Sementara permasalahan dan janji kampanye saja tidak bisa menyelesaikan, tapi malah ngemis ke pusat. Mungkin yang lebih tepat adalah warga akan bersyukur besar-besaran pada Oktober 2022 nanti, saat Anies sudah tidak lagi menjadi gubernur DKI. Di sanalah mereka bakal bebas dari pemimpin yang hanya banyak bicara miskin tindakan. Jadi wajar kan kalau Anies Baswidan kena tuntut warganya sendiri, sehingga akhirnya nyerah dengan banyaknya pelemik yang mengerhubunginya. Dan lebih parah lagi, Anies tidak tahu malu malah minta bantuan Jokowi untuk menyelesaikan program magrak dan mungkin bakal gak dikerjakan Anies menjelang jabatannya berakhir. Sungguh ironis dan menggelikan jika mengingat kinerja Anies yang gak pecus dalam pekerja. Bagaimana kalau menurut Anda? Terima kasih telah menonton!